Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau sedikit berbagi Cara menghubungkan kamera TP-Link TAPO Ke DVR Dahua Baik teman-teman Cara menghubungkan kamera smart cam Atau IP kamera TP-Link TAPO ini ke DVR Dahua Sangat mudah ya teman-teman Tahap pertama yang harus dilakukan adalah Koneksikan dulu smart cam ini ke handphone kalian Dan yang harus diingat adalah Dikoneksikan dengan Router yang sama atau Satu jaringan dengan DVR kalian Jadi kalau koneksinya terpisah Antara DVR dan kamera Dia gak bakal bisa nyambung Atau terhubung Untuk cara Koneksikan atau cara menghubungkan Smart cam ini ke handphone Sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya Teman-teman bisa cek pada Pojok kanan alas Atau Link pada deskripsi saya Cara menghubungkan kamera TAPO ini Berlaku juga Untuk kamera TAPO lainnya ya Ini yang saya pakai Ini yang saya pakai untuk saat ini TAPO C200 Ini bisa dipakai juga untuk Atau cara ini bisa dipakai juga untuk Setting kamera TAPO C100 Jadi caranya sama saja Oke teman-teman Langsung saja kita setting Kita nyalakan dulu Kameranya Baik teman-teman Setelah kamera dihidupkan Selanjutnya kita masuk ke Aplikasi TAPO Lalu ke kameranya Lalu ke kameranya Selanjutnya setelah terbuka Kita masuk ke pengaturan Atau pojok kanan atas Scroll ke bawah Masuk ke pengaturan Kelanjutan Lalu masuk ke Akun kamera Selanjutnya kita buat akun Untuk user dan password Nanti dimasukkan di DVR-nya Jadi diingat-ingat ya teman-teman Lalu klik simpan Oke pada tahap ini Pengaturan sudah beres Selanjutnya kita setting di DVR-dahwa Kita masuk ke DVR-dahwa Lalu kita masuk ke My Menu Masuk ke kamera Lalu masuk ke Camera List Nah ini langsung Muncul IP-nya Langsung terdeteksi ya teman-teman Kalau belum muncul Bisa klik search Oke setelah kamera terdeteksi Kita tinggal klik edit Atau tanda pencil ini Pada pilihan ini Bebas mau pilih DHCP atau static ya Tapi kalau produknya Atau kameranya pakai produk Imoyu ini wajib klik static Jadi nanti IP-nya gak loncat-loncat Tapi karena ini berhubung Pakai kamera TAPO Jadi ini gak bisa dipilih static Jadi nanti static-nya kita setting di router bikinnya Kita klik DHCP Kita klik DHCP Selanjutnya Checklist Klik add Setelah masuk di kolom bawah Klik edit lagi Nah ini username kita isi Sesuai dengan yang tadi kita buat di aplikasi Dan password juga harus sesuai dengan yang tadi kita buat di aplikasi Connect Selanjutnya klik OK Nah ini statusnya sudah hijau Artinya kamera sudah terhubung ke DVR 2 Oke selanjutnya kita klik live Atau live view Nah ini kamera tempeling TAPO Sudah terhubung ke DVR 2 Sangat mudah ya teman-teman Kita coba cek PTZ-nya berfungsi atau tidak Kanan PTZ-nya kontrol Coba kita gerakan Oke berfungsi ya teman-teman Baik cukup mudah ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Semoga video ini bermanfaat Tunggu video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh